Media asing bongkar keretakan hubungan Megawati dan Jokowi Situasi politik di Indonesia kian panas, terutama di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Jelang Pemilihan Umum, Pemilu 2024. Berdasarkan laporan The Stride Times yang dikutip Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, terjadi keretakan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Hal ini terkait bakal calon wakil Presiden, Cawa Pres, yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilu tahun depan. Mengutip sumber dari dalam partai, Megawati telah mengesampingkan peran Jokowi dalam memilih Cawa Pres untuk Ganjar. Hal tersebut disebut telah menimbulkan rasa tak nyaman bagi Jokowi. Adapun, Jokowi yang tak lama lagi menyelesaikan periode kedua pemerintahannya tak bisa lagi maju sebagai Capres. Hal itu menimbulkan kekhawatiran sejumlah kebijakan yang telah dimulai tidak berlanjut. Alhasil, Jokowi sangat berkepentingan untuk terlibat dalam pemilihan Cawa Pres yang diusung partainya, PDIP. Dua tokoh yang diunggulkan Jokowi menjadi Cawa Pres Ganjar disikapi dingin oleh Megawati, kata politisi senior PDIP yang tak mau disebutkan namanya itu, sebagaimana dikutip The Stripe Times. Kedua tokoh tersebut adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang berperan penting dalam membantu menantu Jokowi, Bobi Nasution, memenangkan pemilihan wali kota Medan pada 2020. Seorang lagi adalah Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN, Erik Thohir yang keluarganya disebut donatur utama kampanye kepresidenan Jokowi pada 2019. Menurut politisi lain, hal ini memperparah ketidaknyamanan Jokowi, yang sebelumnya juga kaget dengan waktu pengumuman Ganjar sebagai Capres dari PDIP pada tanggal 21 April, 2023. Politisi, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan hal ini dapat mendorong Jokowi yang tidak senang untuk mendukung kandidat saingan partainya, Prabowo Subianto, yang ia tunjuk sebagai Menteri Pertahanan 4 tahun lalu. Prabowo adalah Ketua Partai Gerindra, anggota koalisi yang berkuasa yang dipimpin oleh PDIP. Ibu, Megawati, menganggap Jokowi mencampuri urusan parpol. Itu bukan urusan eksekutif yang harus ditangani, kata politisi PDIP itu kepada The Straits Times. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan Ali Mohtar Ngabalin dari kantor staf kepresidenan Indonesia tidak membalas pesan yang meminta komentar dari The Straits Times. Secara terpisah, Jokowi juga berdiskusi dengan Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto mengenai calon presiden. Saat ditanya soal itu, jurubicara Golkar Nuruf Arifin mengatakan, tidak ada yang bisa kami bagikan. Dilansir dari News CNBC Indonesia 03 Juni 2023 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.